Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pendakwa Adhob Gopal Seriram menyangga alasan Peguam Rosmah Mansur berhubung Hakim Mahkamah Tinggi yang membebaskan Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh menggunakan kes istri bekas Perdana Menteri itu sebagai perbandingan. Seriram memberitahu FMT berkata penghakiman dalam kes Rosmah menjadi autoriti berpengaruh walaupun rayuan bagi kes terbabit telah dibuat. Katanya, tidak menjadi kesalahan bagi Hakim Mahkamah Tinggi Syak Alam Yazid Mustafa bergantung kepada penghakiman Rosmah sebagai perbandingan. Penghakiman Pendakwa Raya VS Rosmah Mansur boleh digunah sebagai duluan. Rayuan yang sedang berjalan tidak menghalang penghakiman menjadi muktamad sehingga pembalikannya. Sebarang kerja standar berhubung subjek itu akan mengesahkan peraturan asas ini katanya kepada FMT menerusi mesej teks. Awal hari ini, seorang Peguam Rosmah, Akberdin Abdul Qadir berkata Yazid yang membebaskan Presiden UMNO terkilaf menggunakan kes anak guamnya untuk membezakan fakta. Akberdin berkata, rujukan fakta dalam kes rasuah projek solar hybrid Rosmah adalah tidak matang kerana rayuan sedang berjalan di Mahkamah Rayuan. Pada 1 September, Hakim lain Zaini Mazlan mendapati Rosmah bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda RM 960 juta. Dalam membebaskan Zahid tanpa perlu membela diri pada Jumaat, Yazid berkata, beliau tidak dapat membayangkan Zahid menerima RM600,000 Singapodola dalam sampul memandangkan tiada sampul dikemukakan sebagai keterangan. Yazid kemudian membandingkan kes Rosmah di mana keterangan didedahkan bahawa rasuah dibayar kepadanya dalam wang tunai dibahagikan kepada dua beg RM 2.5 juta setiap satu manakala penghantaran kedua RM 1.5 juta dibuat dalam dua beg. Zahid, 69 tahun, didakwa dengan 33 petuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta Singapodola dari Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB antara 2014 dan 2018 ketika menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau juga dituduh dengan tujuh petuduhan mendapatkan bagi dirinya sejumlah 1.15 juta Singapodola, RM 3 juta, 15 ribu Swiss France dan 15 ribu USD dari syarikat sama berkaitan tugas rasminya. Terima kasih telah menonton!